Hai teman semua Halo semua kali ini saya ingin memasarkan untuk villa di Cilember Cilember ini adalah di Bogor Jawa Barat dia masuknya itu daerah puncak mungkin disebutnya kabupaten karena bukan kota jadi teman-teman saya ingin memasarkan properti ini adalah berupa sila eh sila eh lotaknya di Cilember desa Cilember desa Cilember ini tidak jauh teman-teman jadi dari exit tol Jagorawi menuju lokasi itu hanya sekitar 30 menit perkiraan bisa aja lebih cepat tapi karena kontur puncak yang namanya menanjak mungkin jadi pelan dan juga ada kemacetan biasanya jadi Cilember itu letaknya itu di seberang Cimori Riverside kalau teman-teman tahu jadi di daerah puncak Bogor Jawa Barat itu setelah exit tol ada Cimori Cimori Riverside itu matap restoran jadi ada Cimori yang pertama ada Cimori yang kedua atau yang lebih baru Nah ini letaknya di Cimori lebih baru patokannya Cimori Cimori itu ada restoran ada apa gitu ada peternakannya sapi seperti itu teman-teman nah Villa Cilember ini saya yang ingin saya pasarkan itu letaknya itu masuk dari Cimori Riverside persis masuk ke jalan Cilember di seberangan gitu teman-teman udah masuk ke sana itu kurang lebih 300 meter itu ah bisa nemu Villa itu nah karena di desa itu tidak ada penomoran ini teman-teman tidak ada penomoran alamat rumah dia dia seperti kilometer berapa gitu ya saya ketahui ah jadi apa namanya untuk menuju ke sini itu saya nih nih sekarang saya coba saya lupa selalu lupa disana untuk positioning satelit cuman GPS cuman pakai ini Google map ini kelihatan teman-teman itu dia patokannya 92 JL titik Cilember itu patokan rumahnya lihat yang ada mobil ini putih keluar teman-teman itu adalah vilanya langsung rumah jadi memanjang ke arah kanan jadi kalau kekiri kebawah itu ada jalanan juga menuju sungai mekali-kali gitu ya ini jadi ini ada tadi pintu pertama ini pintu ketiga atau terakhir nih lokasi rumahnya vilanya itu ini disini semua nah ini pintu kedua eh bangunan ini dibangun tahun 88 1988 kemudian ada renovasi peningkatan menjadi empat lantai di tahun 96 teman-teman jadi nah memang konturnya itu agak kebawah tapi kalau apa namanya di dalam itu eh lokasi dalamnya Coba kita lihat bentar nah ini lokasi dalamnya nah lokasi dalam vila itu besar tidak banjir ini di lantai paling bawahnya itu kan di pintu nih itu yang hijau tadi itu kedua nah ini tingkatnya nah ini di tingkat keempat ini tingkat keempat yang ini jadi kalau teman-teman mau renovasi itu tidak ada masalah ini lantai pertama lantai bawah lantai kemudiannya kita naik lantai kedua tiga dan final lantai empat ini ada lantai empat yang paling bawah ini itu tempatnya enak disini menghadap gunung dingin sejuk nah ini kalau lihat dari samping ini yang berlantai paling bawah lantai 23 dan ini lantai empat ketinggian lima meter lima meter nah ini kalau kita di lantai saya mengambil foto ini dari lantai dua masih bisa melihat bangunan depan-depannya itu disini vila-vila semua tidak ada banjir jadi walaupun tanahnya menurun dia tidak ada banjir dan itu tinggal di setel kalau mau dibangun mau diperbaikan dibayuat bangunan ya silahkan saja gitu ini ini kolam renang sudah tidak aktif tapi kalau mau diperbarui ya bisa kemudian tempat ini aman ya harus ada orang lokal sebetulnya karena dimanapun tinggal dimanapun harus ada yang jaga dan ini saya mau masarkan dengan harga tidak mahal teman-teman boleh kontak ke saya kisaran harganya itu seharga itu namanya ini kalau teman-teman tahu eh jadi koleksi itu exit tol itu ada perumahan Vimalahils ya Vimalahils itu eh kisarannya segitu dengan luas Vimalahils hanya kecil hanya mungkin kecil 100 meter atau berapa atau berapa lah tidak tidak kalau ini luasnya 1890 meter persegi jadi besar sekali eh bebas berkreasi bisa bercocok bisa nanam bisa apa peternak itu temen-temen ini disini itu ada aneh ada atau ada toiletnya semua modern ini lantai ini ini ada lantai paling atas jadi luas sekali kemudian Hai ini lantai paling atas ngadap pintu dan ngadap jendela di depan itu ada sofa sofa gitu buat tempat penerimaan tamu buat bersantai dan ini ruangnya lantai dua nya kokoh bangunan nanti tiga yang tadi kemudian ini lantai yang paling tahun 88 punya jadi ini lantai lobby nya sini ada kamar-kamar kamar mandi ada dua kamar mandi di sini ini ruang makan gitu jadi puas sih ah jangan jangan sungkan tuh kontak dengan saya nih patokan kalau saya ini kalau dari Jakarta pakai mobil ini sekitar 219.000 belum termasuk tol kalau dari Jakarta Selatan eh ini patokan Google jadi Cilember 92 cilem ini patokan rumahnya jadi cepat sekali jalan Cilember tuh teman-teman disini dari dari ini kalau maju lagi tadi sebelum set aja di jalan jalan Cilember belok kiri kalau naik lagi teman-teman akan menemukan Taman Wisata Matahari nah ini biasanya nih di sini bisa muter mobil kendaraan jadi dekat sekali strategis ini lokasinya dan yang pasti ini sejuk bisa apa menenangkan pikiran ah ya mau bersantai dibanding dengan harga yang mirip-mirip tapi dapat luas lebih kecil walaupun di klaster namun ini lebih ke ini sifatnya bisa membangun apa namanya peta bisa beternak bisa menanam cocok tanam kayak gitu karena luasnya 1890 dengan kemudian 11 kamar tidur 8 kamar mandi eh kemudian ada jadi banyak kamar ada 11 8 kamar mandi kemudian ini carport semuanya lengkap jadi masuk sini langsung carport tadi ah ini ini di atas ini adalah carport carport ini masuk ke dia masuk pintu ini ini ada carport itu bisa dua mobil kemudian kalau ini di sini ke kiri ada atau dibalik pintu nah ini 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 dari pintu ketiga ini pintu kedua yang hijau ini adalah pintu kedua turun gini adalah pintu ini menyambung ke pintu ketiga dan itu bisa parkir nah ini ada tanah agak menurun di sini kanan teman-teman tapi tidak masalah ya tinggal diatur saja kalau ada mau bangun nah doa ada sesuatu itu memperindah bangunan eh kreasi suka hati teman-teman gitu eh kemudian ini ruang penerimaannya ya gitu tadi eh saya ingin bercerita ya jadi enak tinggal di puncak itu refreshing sifatnya ya jadi di sedepan itu ada taman wisata matahari nah ini kalau yang suka apa namanya mau ke air terjun cilembar itu maju lagi ke arah kanan naik terus menanjak itu adalah air terjun cilembar mungkin ada yang mau foto priwer mau menikmati keindahan alam itu bisa naik lagi itu jarak 30 menit tapi tidak mau termasuk kemacetan jadi kalau mau cepatnya naik motor gitu teman-teman Hai hmm jangan langsung kan tuh hubungi saya jika ada pertanyaan saya ingin masarkan ini jika sudah laku akan saya tulis out pada kolom deskripsi jadi selama belum ada keterangan laku ya teman-teman boleh ini datang berkunjung ini melihat lokasi bisa hubungi saya dahulu ini dibalik pintu ini ada rumah lagi jadi baru rumah yang bekerja di sana dibaliknya itu ada sawah ada apa tetangga di sini yang saya bisa katakan adalah aman nyaman di sini ah gitu aja dulu teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video saya berikutnya terima kasih semua teman-teman sebagai tambahan saya menginformasikan sertifikat villa rumah ini sudah sertifikat hak milik SHM dan memiliki jen resmi IMB jadi tidak perlu khawatir tanggap pesan surat-surat semua kalau ingin menanyakan segala hal bisa hubungi saya melalui YouTube ini message ke saya atau apapun itu jalur bisa dicoba terima kasih teman-teman sampai jumpa di video-video saya berikutnya jangan lupa subscribe teman-teman sampai jumpa